Halo para sahabat yang beriman, kembali lagi bersama Iman Permanan TCHI Yo, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan untuk like, share, dan subscribe ya Maupun di Youtube, maupun di Facebook ya, sama namanya Iman Permanan TCHI Dukung selalu agar lebih berkembang Nah, dalam kali ini, buat teman-teman Sebelum menjadi ahli atau di bidang hipnosis atau hipnotis atau hipnoterapi Adakalanya teman-teman harus lebih paham untuk menggali tentang gelombang otak Perlunya pendalaman di fundamental hipnosis adalah untuk mengetahui Sebagaimana teman-teman paham dan kekuatan pikiran teman-teman Bahwa saya bisa, saya yakin, ini akan memicu teman-teman menjadi lebih baik lagi Lebih percaya diri lagi Nah, di dalam fundamental hipnosis ada sebetulnya banyak materi yang Kalau dibahas akan lebih panjang Bahkan bisa sampai 7 hari, sampai 14 hari di fundamental hipnosis Nah, namun seringkali di workshop itu dibuat hanya 1 hari atau 8 jam Tentu banyak menyimpan tabir materi-materi yang belum tidak tersampaikan Karena yang disampaikan adalah materi-materi inti saja Nah, dalam kali ini saya akan membahas yaitu 10 gelombang otak Nah, biasanya yang dibahas tidak jauh dari 4 atau 5 saja Namun, dalam kali ini kita akan membahas yaitu 10 gelombang otak Nah, apa saja yang kita akan bahas yaitu tentu banyak ya Dan mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau yang belum tahu ya Nah, untuk para pembelajar sejati mohon disimak sampai video ini selesai Dan teman-teman akan lebih paham ya mengenai gelombang otak ini Nah, kita akan dekatkan nih kameranya Ini ya, gelombang otak ini 10 ya Ini ya sampai 10 Nah, yang pertama adalah Kita dipokuskan di sini ya Nah, yang pertama adalah gamma Ya, biasanya kan kalau di pelatihan-pelatihan yaitu di ini dulu ya Di beta Namun, kita bahas ini yaitu di gamma Karena ini di berbanyak materinya ya Yang pertama adalah gamma Nah, yang kedua adalah spayet beta Nah, ini ya Yang ketiga adalah beta Yang keempat adalah alpha Nah, yang kelima adalah alpha blocking Nah, ada lagi yang keenam adalah aha, experience Nah, yang ketujuh adalah meditation Nah, yang ke delapan Sekuman, resonance Juga yang ketujuh adalah theta Dan yang ke sepuluh adalah represent content Yang ke sepuluh adalah delta Nah, kita akan bahas ini satu-satu Tentu ya Ini akan menarik buat teman-teman Apalagi teman-teman Yang hanya taunya cuma 4 saja Nah, ini kita akan bahas Dan ini akan menjadi daging semua Maka dari itu Dukung, like, dan subscribe Mulai dari Facebook dan Youtube ini ya Nah, pertama adalah yang kita akan bahas Yaitu di gamma Gamma ini Mulai dari gelombangnya di 16H sampai 100H Nah, tentu ini Dari mana? Asalnya tentu ini dilihat dari EEG EEG yang bisa Mendeteksi gelombang otak Nah, ini adalah aktivitasnya Ini aktivitasnya Aktivitasnya ini adalah sangat tinggi Nah, dalam aktivitas di gamma Pada otak manusia Apa yang terjadi? Yaitu yang terjadi kepada Gamma Singkatnya adalah Ini ya Adalah panik Takut Dan Seperti menjalani turnamen Jadi, kalau misalkan Seseorang Mengalami takut Terus panik Dan Aktivitasnya sedang Dia turnamen Seperti dia lagi main bola Dia lagi main catur Itu otomatis sangat sibuk Sangat tinggi ya Nah, sangat tinggi Nah Nah Apakah disini masih rasional? Ya, dia masih 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 Berpikir dan masih rasional Untuk Cara berpikir Untuk Melakukan Apa yang di Kendaknya ya Namun disini Dia namanya turnamen kan Takut Takut kalah Gitu kan Kadang panik Nah Jadi Bener-bener lagi disibukan Ini sangat Aktivitasnya sangat tinggi Nah Selanjutnya Ada Spire Beta Nah Ini juga Aktivitasnya tinggi Nah Aktivitasnya Agak berbeda Disini Ini yaitu Sibuk memberikan Komentar Ya Memberikan komentar Wah si Anuma begini 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 Wah pokoknya dia komentar Terus dia Seringnya adalah Mengkritisi Mengkritik Karena sini Otaknya itu Dibuat sibuk Nah Terus sering Ngetegang Sering tidak nyaman Terus Juga panik Dan dia sering Memberikan Pencerahan-pencerahan Sama Orang lain Ya Nah Ini Spire Beta Aktivitasnya tinggi Terus Orangnya Seperti itu Atau Teman-teman juga pernah Mengalami Seperti itu Ingin mengkritik Kok pokoknya Saya ingin mengkritik Si A Karena Begini 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 Nah Itu Posisinya ada Dispire Beta Nah Ini akan asik sekali Oh ya kan Nah Kemudian Kita akan masuk Ke nomor tiga Nah Di nomor tiga Ternyata ada dua gelombang Gelombangnya itu Di 12 head Sampai 19 head Ini adalah Aktivitas sehari-hari Seperti belajar Duduk Membaca artikel Ya Ketivitas ya Ketika Anda memasak Nah Ini Aktivitas-aktivitasnya Seperti biasa Nah Selanjutnya Ini akan menurun Ya Akan menurun Mulai dari 12 head Sampai 15 head Nah Ini Mulailah berpikir Rasional Dalam kehidupannya Dia akan Lebih berpikir Tentang kehidupannya Menjalani kehidupannya Nah Dia otaknya Tetap masih-masih rasional ya Masih rasional disini Nah Dia lebih-lebih Lebih berpikir ya Tentang kehidupannya Nah Seperti dia Satu kali satu Hasilnya dua Dalam pikirannya Tidak akan berpikir Satu kali satu Menjadi sepuluh Dia tidak akan berpikir Seperti itu Tidak akan Kayak Mudah dipengaruhi Karena pikirannya Berpikir secara rasional Gitu ya Kalau misalkan dia Beli nasi Satu Nasi segini ya 50 ribu Ya dia pasti nolak ya Karena pikirannya rasional Kalau misalkan harganya 5 ribu Atau 7 ribu Atau 4 ribu Dia masih Masih diterima Ini kalau cara kerja kehidupannya Seperti ini ya Cara kehidupannya Nah Terus Selanjutnya Di nomor 4 Ya di nomor 4 Yaitu adalah Fokus ke satu titik Ya alpha Jadi alpha ini Ini sudah mulai menurun Ya Pertama dari Gamma Supaya dueta Terus Dbeta itu Menurun ke alpha Jadi di alpha Ini Mulailah Dia berpikir Jadi kalau posisi beta Ini Posisinya Bisa berpikir Bercabang Bisa Bercabang Ke 10 12 Dia bercabang Posisinya Kalau di beta Kalau di alpha Dia posisinya Sudah mulai fokus Ya fokus ke satu titik Kalau dia memikirkan Sesuatu hal Ya satu hal Satu contoh Misalkan ada datang Ke seorang curhat Terbawa suasana Dia fokus ke seorang tersebut Atau dia melihat tayangan film Kemudian Terbawa dia menangis Karena dia sangat fokus Dia posisinya sangat fokus Dan pada satu titik saja Nah Ini di alpha Nah Selanjutnya Ini adalah di alpha blocking Nah Ini Di alpha blocking ini Ini adalah Radar Nirsadar Ini sangat keren lagi ya Radar Nirsadar Dan ini Posisinya Aktifitas Dari alpha ini Yaitu Kesulitan Mencari Informasi Ya Dia Mencari Sesuatu Informasi Atau gagasan Atau dia lagi berpikir Untuk mencari Jalan keluar Permasalahannya Tetapi mentok Ya Dia sibuk Mencari ya Dia sibuk mencari Namun dia Kesulitan Nah ini posisi Alpha Blocking Itu ya Eh harus bagaimana nih Ya gak bisa Ya harus gimana Nah ini ya Ini apanya Alpha blocking Ya kan Nah Sudah akan lebih paham Masih lanjut ya Nah Tentunya Dukung selalu ya Bagikan share Like dan komentar Sebanyak-banyaknya Supaya teman-teman Jauh lebih pintar Di bidang Olah pikir Di bidang Hipnosis ya Nah Selanjutnya Buat teman-teman Dia ini adalah AHA experience Nah Ini Dalam nomor 6 Yaitu Sensasi Mengerti ya Nah Yang tadinya hilang Sepertinya ada sesuatu Yang dirinya hilang Yang dirinya hilang itu banyak ya Seperti dia Yang tadinya Aduh Yang tadinya Saya jadi Orang Kurang Kurang baik Menjadi baik Ada sesuatu yang datang Ada hikmah Sesuatu yang Hadir ke hadapannya Oh ini yang saya temukan Yang asalnya dia berpikir Dia kehilangan sesuatu ya Dalam dirinya Dan kini hadir dalam kehidupannya Nah Inilah Ya Di AHA Ya AHA Nah Kemudian Di sini adalah Meditasi Ya Meditasi Nah Di meditasi Ini Adalah Posisi diam Ya Betul Badannya itu diam Ya Dia Seperti ini Diam Badan tegak Seperti ini Apakah dia sibuk? Nah Jawab Teman-teman Sibuk atau tidak? Tentu Aktifitas pikirannya Sedang sibuk Nah Sibuknya di mana? Sibuknya Nah Di pusat pikiran dan perasaan Nah Dia lagi bekerja Pikiran dan perasaannya Di meditasi Untuk menggapai ketenangan Dalam jiwanya Kebahagiaan dalam jiwanya Dan ini Tidak ada di gelombang beta Ya Jadi posisinya Diamnya itu tidak ada di gelombang beta Kalau di beta kan dia aktivitas ya Aktifitas Ya Ada gerakan lah gitu Tapi posisinya dia diam Jadi posisinya Diam Dalam hal tidak dilakukan di beta Ya Tidak ada gerakan Terus aktifnya di mana? Dia aktifnya Ada di Sini ya Di theta Di delta Di alpha Nah Dia Jauh akan lebih sensitif Ya Jauh lebih akan sensitif Dan sangat aktif Di dalam Pikiran dan perasaannya Dia akan Mencoba Terus Mengakses Pikirannya Bisa dia masuk Ke gelombang-gelombang Alam bawah sadar Gelombang-gelombang Yang masuk ke Portal-portal Ya Atau dia hanya Sambil berdoa Memohon Dan sambil Menggerakan Ada gerakan Seperti olah nafas Tarik nafas Nah Dia ada paduan-paduannya Sesuai dengan Kepercayaan Atau pelatihan-pelatihan Yang mereka Lakukan Misalkan dia punya guru Meditasi Nah harus dilakukan Ada terikannya nafas berapa Harus berpikirnya apa Misalkan dia berpikir Saya baik Saya sehat Saya menerima diri saya Satu contohnya Seperti itu ya Nah Sambil dia Tarik nafas Berdoa Dan diam Ya Nah Inilah di posisi meditasi Seperti ini ya Coba saya akan Turunkan Sedikit ya Turunkan sedikit Nah Disini Nah Kemudian ada Ini ada sekuman Resonance Ini di 7,83 Hertz Yaitu Ini adalah Di teta Nah Ini Di teta tersebut Masuk ke kelompok Nah ini kelompok yang Sangat menarik sekali Yaitu adalah Kelompok Supranatural Dan Kelompok-kelompok ini Seperti yang berhubungan dengan Metafisik Terus Anak-anak indigo Ini ya Ini masuk-masuk ke kelompok-kelompok Metafisika Nah Disini mulai kayak Terdengar sesuatu hal Kayak yang Bisikan-bisikan gaib lah Atau Melihat benda-benda Yang tadinya tidak ada Bisa-bisa melihat Makhluk-makhluk gaib Dan sebagainya ya Nah Dan disini Bisa temen Dilihat disini Ini Masuk ke ISP ISP itu adalah Extrasensory Perpartation Ya Nah Perpartation Ini masuk ke sini Nah Ini Jauh akan Lebih tinggi Dia akan Merasakan Banyak pencerahan Dia akan Merasakan Banyak Euphoria Sensasi-sensasi Yang masuk ke dalam dirinya Dengan Resonanse Jadi kalau disini tuh Kalau sering saya bahas Ini adalah Masuk ke Teta 2 Ya Nah Namun karena kita Banyakin Ini akan Jauh lebih panjang Materinya Nah Kemudian Disini ada Teta Nah ini Teta yang Bener-bener Masuk Ya Nah Teta disini Ini sudah Bener-bener Lemas Bener-bener Ngantuk Relax Dan dalam Dari Sini Ini Bisa dalam Kondisinya Dia Kondisi Tertidur Relax Atau Dia Mempunyai Gerakan Seperti Dia lagi Mengeluarkan Ciprana Ya Kekuatan-kekuatan Dalam tenaga Dalam Dalam dirinya Terik nafas Gitu kan Dia terik Napas Nah Dia itu Memang Betul-betul Sangat Masuk Dan Bisa Mengeluarkan Energi-energi Tersebut Nah Dan ini Bisa digunakan Ya Untuk Kekuatan-kekuatan Yang berbasis Dengan energi Ini bisa Masuk ya Nah Seperti Ciprana Energi-energi Yang lainnya Ini bisa ya Seperti Terkadalam Dan yang lainnya Nah Karena ini Harus membutuhkan Fokus yang sangat Dalam sekali Nah Karena Konsentrasi Di tetak Ini tidak pecah Ya Kalau Kalau bener fokus Sudah fokus Dan Bisa membayangkan Hal-hal yang Sesuai Dibuat Ya Oleh Yang memandu Atau Dia yang sudah bisa Kemudian Berpikir Bahwa sesuatu Yang dia dapat Akan mengeluarkan Dan itulah yang terjadi Nah Kemudian Ini adalah Yang ke sembilan Adalah Represent Content Ya Nah Ini Ini adalah Adanya Beta Alpha Delta Nah Namun Nah Tanpa Adanya Alpha Nah Jadi ini Campurannya Ada Beta Ada Alpha Dan Delta Namun Ini tidak Adanya Di Alpha Jadi Ini campuran Campuran Nah Jadi Di sini Itu ada Alpha Ada Delta Nah Namun Tanpa Adanya Beta Ini maaf ya Saya salah tulis Ini Ini Tanpa Adanya Beta Nah Di sini ya Tanpa Adanya Beta Alpha Di sini Berarti Teta Di sini Teta Tanpa Adanya Teta Di sini Nah Di sini Perasaannya Yang dia Rasakan Adalah Tidak nyaman Terus Kayak Gelisah Ya Kayak Tersudutkan Gak nyaman Nah Ini perasaan-perasaannya Di sini Perasaan-perasaannya Di sini Walaupun ini akan Sudah lebih jauh ya Ya Kondisinya kan Sudah-sudah lebih jauh Tapi ada Kondisinya seperti Dan Selanjutnya Adalah Di Delta Nah Di Delta Sering saya ulang-ulang Bahwa di Delta ini Adanya Semakin rendah Gelombangnya Dan sangat Terendah Sekali Ini Adanya Di 4 Heids Dan Ini Prosesnya Adalah Tidur Lelap Tanpa Mimpi Dan ini Menghasilkan Regenerasi Sel Yang bisa Memperbaiki Organ-organ Tubuh Kepada Manusia Sehingga Sel-sel ini Bergenerasi Sel Pedalan darah Dan Bisa Mengobati Dirinya Sendiri Dengan Pertumbuhannya Sehingga Ketika bangun pagi Menjadi segar Apabila Posisinya Mimpi Ini bisa Masuk ke Teta Ya Karena ada Kesibukan Dalam pikirannya Sehingga Kadang-kadang kan Orang mimpi itu Bisa Berkeringat Bisa Takut Tergantung Dari mimpinya Apakah Bahagia Atau Menakutkan Atau Bagaimana Namun Biasanya Ada Reaksi Dari mimpi itu Entah dia Takut Entah dia Nanti jadi Senyum-senyum Atau Seperti apa Ya kan Karena mimpi itu Reaksinya Beda Atau mimpi Ngompol Ya bisa Nggak jadi Ngompol Nah Itu Perbedaan Perbedaan Dari Struktur Mimpi Tapi yang Bagus Adalah Ketika Tidur Tanpa Mimpi Nah Sekarang Buat teman-teman Semoga Lebih Paham Dengan Gelombang Otak Yang Sepuluh Ya Nah Untuk Teman-teman Silahkan Ikuti Video-video Saya Selalu Dukung Agar Channel ini Berkembang Saya akan Sering Share Ilmu Teman-teman Dan Jika teman-teman Mengikuti Video-video Saya Yang ada Di Terapi Cempaka Hipnotis Yang di Youtube Satu lagi Ada Tutorial Cara-caranya Silahkan Ikuti Teman-teman Walaupun Tidak Langsung Belajar Sama saya Dan Mau Mempraktekan Itu Sebetulnya Teman-teman Itu Bisa Ya Gitu ya Bisa Tapi Kalau teman-teman Ingin Lebih Paham Ingin Menggali Lagi Tentang Pemahaman Pemahamannya Materi Materinya Teman-teman Bisa Berkunjung Ke Tempat saya Nah Ini teman-teman Buat Ada yang Dimanapun Berada Semoga Sehat selalu Dan Sampai jumpa Di kesempatan Yang Lain